Sri Lanka itu kita mengetahui dan sudah jadi rahasia umum Mereka punya pelabuhan namanya Hambantota itu lepas Hak pengelolaannya ke China Begitu juga pelabuhan Gwadar Pakistan itu juga lepas ke China Nah dengan China ini entah kerjasama yang di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, atau Sulawesi Menurut saya sudah eksesif Hasil studi di luar negeri banyak menunjukkan bahwa Militer China ini akan membacking, mengawal kepentingan investasi dia di luar negeri Tetapi wajah tenaga kerja kita kok masih kerja di sektor informal Masih banyak yang di sektor perdagangan khususnya skala mikro dan kecil Di sektor-sektor akomodasi makan dan minum Jadi itu adalah wajah-wajah kegagalan pembangunan Kalau kita hanya membangun jalan toh, jalan layang Itu hanya sekelompok kecil masyarakat yang menikmati itu Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa Ini sahabat kita semua netizen Beliau adalah mantan Menteri SDM Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2009-2011 Dan juga seorang ekonom Universitas Indonesia Dr. Darwin Sahedi Salih Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Pak Darwin Alhamdulillah Bang Samad Pak Darwin ini luar biasa di usia yang begitu senior Tapi wajahnya serta fisiknya lebih muda daripada saya netizen Alhamdulillah Yang penting Pak Darwin sehat ya Alhamdulillah Bang Samad Pak Darwin ini kan menarik nih ada tulisan Pak Darwin Dan selalu yang seperti Pak Darwin sampaikan di mana-mana ya Bahwa kalau kita melihat sebenarnya ya Negara kita ini ya Gawat Terancam ya Jadi terancam kedaulatan ekonominya Itu yang selalu Pak Darwin kemukakan Bisa nggak Pak Darwin menjelaskan sedikit Kenapa gawat Dan kenapa kedaulatan ekonomi kita ini terancam betul Terancam bisa ambruk kayaknya Dan saya pikir-pikir walaupun saya bukan ekonom Pak Darwin Saya merasakan itu Kira-kira Pak Darwin bisa menjelaskan lebih jauh Ya Kita itu punya sumber daya alam yang diberikan oleh Allah SWT itu cukup Lebih bahkan ya Lebih bahkan Jadi dalam artian ragamnya banyak dan sering nomor dua nomor tiga di dunia Tapi di lain pihak kita juga mempunyai populasi yang nomor empat terbesar Yang jadi soal dan kita bisa nilai gawat Kalau bagian terbesar rakyat Yang direpresentasikan oleh mereka yang bekerja Itu kok makin besar saja yang bekerja di sektor-sektor yang informal Dalam artian kurang punya kepastian Rentan menjadi miskin Rentan dapat mengalami kesulitan Oke Jadi kalau itu makin besar jumlahnya dan sekarang itu di sekitar angka 85 juta Yang di informal itu ya Yang di informal ya Dari 140 juta yang bekerja Itu menunjukkan bahwa Kenapa mereka nggak berhasil bekerja secara lebih layak Mereka seperti tidak terserap oleh pembangunan ekonomi Khususnya di zaman Pak Jokowi 10 tahun terakhir ini Padahal sumber daya alam dengan pajak dan nilai tambahnya kan ada Kan masuk KPBN Mestinya bisa melatih mereka agar mereka lebih terampil sehingga terserap ke sektor modern Ke sektor yang lebih formal, lebih layak Jadi menurut saya ini sebuah kegawatan kalau lihat dari jumlah mereka yang terlemper ke sektor informal ini Itu yang pertama Yang kedua saya lihat adalah belakangan ini ya khususnya 10 tahun terakhir Pembangunan ekonomi kita ini kurang partisipatif dalam artian kurang diikuti Kurang bisa diikuti oleh orang banyak Oleh urun rembuk orang banyak Jadi tema dan strategi pembangunan itu seperti datang di kalangan elit tertentu saja Sehingga akhirnya terlalu bergantung pada negara sahabat dalam hal ini RR Cina Secara berlebihan Bukan kerjasama-sama negara sahabat atau asing yang jadi soal Tetapi tidak terbukanya ruang partisipasi untuk kita saling meluruskan, saling mengkoreksi Itu yang menunjukkan ciri-ciri loh kita ini berarti sudah terlalu bergantung jangan-jangan Ini gambar-gambar kecilnya adalah pembangunan-pembangunan infrastruktur kita Aset strategis kita yang dibiayai misalnya oleh kontraktor-kontraktor asing khususnya Cina Itu bisa membuat kalau kita tidak hati-hati aset strategis ini lepas Baik lepas hak pengelolaannya atau lepas hak kepemilikannya Nah kita lebih bagus menyebutnya gawat untuk menjadi titik tolak bagi kita untuk membenahi Saya lihatnya begitu Oke ada nggak contoh di negara lain yang aset-aset nasionalnya itu lepas Karena pengelolaan negara asing misalnya kayak Cina di negara-negara lain Ada nggak contoh? Iya jadi kita tahu bahwa RR China itu mempunyai strategi global Ya seperti jalur sutra zaman dulu ceritanya Sehingga jalur sutranya itu sekarang termasuk jalur laut ya Terus sampai ke mana ke benua Asia Selatan ya Pakistan, Sri Lanka gitu Nah mereka bekerjasama mereka membantu negara-negara itu untuk membangun infrastruktur Misalnya Pakistan, Sri Lanka, kemudian ke Malaysia juga, ke Burma dan ke Laos Di Sri Lanka itu kita mengetahui dan sudah jadi rahasia umum Mereka punya pelabuhan namanya Hambantota itu lepas hak pengelolaannya ke Cina Begitu juga pelabuhan Gwadar, Pakistan itu juga lepas ke Cina Dan terakhir yang saya ketahui itu adalah jangit Jangan dulu? Hak pengelolaannya lepas atau hak kepemilikannya? Hak pengelolaannya dulu Oke Jadi memang ini buat kita yang memang katakanlah punya background corporate finance ya Oke Kerjasama dengan asing itu masuknya itu beragam Bisa dia memberikan pinjaman itu namanya debt financing Oke Atau dia masuk sebagai pemegang saham Mendirikan joint venture untuk satu kegiatan di dalam negeri kita Itu namanya equity financing Tetapi ada lagi dia naik dari masuk dari pinggir sebagai kontraktor yang membangun Nah saya cermati di Indonesia misalnya Banyak perusahaan-perusahaan China termasuk BUMNnya itu masuk sebagai kontraktor yang membangun Oke Kemudian pihak dalam negerinya katakanlah adalah BUMN-BUMN kita Masing-masing mempunyai kewajiban partisipatif ya Untuk mendanai proyek yang sifatnya strategis dan besar ini Kayak kereta cepat ya? Iya kayak kereta cepat Kayak misalnya apa namanya jalur-jalur penggalan-penggalan jalur-jalur tol di Sumatera ya Kita tahu bahwa masing-masing punya kewajiban Bayangkan kalau misalnya ada keterlambatan di dalam pembangunan proyek Keterlambatan entah karena pembebasan lahan dan lain sebagainya Itu menyebabkan biaya membengkak Ketika biaya membengkak Bagi perusahaan kita Negara berkembang seperti kita yang dananya relatif terbatas Saya sebut relatif terbatas Itu dia tidak bisa memenuhi kewajibannya Waktu dia tidak bisa memenuhi kewajibannya Berdasarkan perjanjian antara BUMN kita sama BUMN China misalnya Itu berlangsunglah klausul-klausul yang sifatnya sudah otomatis akan terlaksana Kalau Anda nggak bisa memenuhi kami beri pinjaman Jadi si kontraktor asing China ini tadinya dia kontraktor yang membangun Menjadi kontraktor yang membangun dan memberi pinjaman Jadi arti mulai dia sebagai juga kreditur juga dia disitu Kalau pada waktunya misalnya kita nggak bisa mengembalikan Tidak bisa memenuhi kewajiban kita Maka saham kita itu bisa terpaksa lepas Itu yang namanya kredit yang diberikan oleh mereka ke kita Kita nggak bisa mengembalikan akan menjadi penjualan saham Nah poinnya disini adalah kerjasama dengan asing ini Kalau tidak dicermati secara jauh ke depan Itu bisa berujung pada dari lepasnya hak pengelolaan Sampai menjadi lepasnya hak kepemilikan Nah tidak ada yang mau Kita membangun infrastruktur berhasil sukses Tapi kalau itu berujung dengan lepasnya hak kepemilikan Atas asing-asing nasional kita Nah ini tinggal kita cermati Ini sudah terjadi mungkin ya Akan terjadi Saya lupa BUMN yang mana ya Entah Wijaya Karya atau apa ya Itu ada kasus semacam ini Kasus semacam ini dimana dia mengalami kesulitan Dalam memenuhi kewajibannya atau jadwal pelaksanaannya Untung masih bisa dibantu oleh sister company yang BUMN yang lain Oke Iya kan Dan kalau itu nggak bisa Terpaksa pemerintah turun tangan menyuntikkan dana Kalau pemerintah nggak bisa menyuntikkan dana Terpaksa pemerintah melepas kepemilikannya di BUMN itu Sebagian Berarti BUMN kita sudah mulai dimasuki oleh kepemilikan asing Inilah yang menurut Pak Darwin Ancaman kedaulatan ekonomi kita ya Iya ancaman kedaulatan Pertama-tama dia akan ancaman ketahanan ekonomi Kita bergantung Tapi kalau kemudian ketahanan kita ini terus melemah Tidak berhasil kita memperkuatkan kembali Maka kita tidak bisa menentukan sendiri Ya penggunaan aset Kemudian pengelolaan aset kita sendiri Jadi kita tidak berdaulat dalam arti tidak bebas menentukan lagi Menarik nih apa yang disampaikan Pak Darwin Netizen Pak Darwin ini mantan menteri ESDM Ini paham betul nih mengelalai pengelolaan sumber daya alam kita Kan menarik nih Pak Darwin ya kalau kita lihat Kelihatannya pemerintahan Jokowi ini memberikan privilege yang luar biasa kepada Cina Dan itu bisa terlihat di dalam program hilirisasinya Walaupun mungkin salah satu orang yang tidak sependapat dengan istilah hilirisasi Pak Darwin juga ya Kemudian Faisal Basri juga yang tidak sependapat dengan hilirisasi dalam pertambangan Tapi inilah yang digunakan oleh Jokowi Dan yang menarik lagi menurut saya kalau kita lihat konstitusi kita Kan seharusnya bahwa sumber daya alam itu Itu dikelola Kuasai negara Untuk kepentingan rakyat Tapi ini diberikan kepada perusahaan asing Dalam hal ini perusahaan Cina Diberikan lagi privilege-privilege tertentu Misalnya free pajak Itu salah satu contohnya mungkin Pak Darwin Mungkin masih ada lagi Menurut Pak Darwin Apa konsekuensi negatifnya Atau apa dampak terburuknya Kalau di kemudian hari ini terus diberlakukan kepada investor-investor asing Terima kasih Cina Dalam hal hilirisasi pertambangan Walaupun sebenarnya kita tidak setuju dengan istilah ini ya Iya, kita bisa balik dulu ke pasal 33 Ada tiga butir, tiga ayat penting di pasal 33 Yang pertama itu adalah bahwa perekonomian kita itu disusun sebagai usaha bersama Berarti perusahaan besar atau elit ya kalangan elit itu harus memperhatikan bagian rakyat yang lain yang belum maju Yang skala usahanya masih kecil masih mikro Ini menjadi tanggung jawab kita Ini yang saya katakan tadi Wajahnya itu banyak bekerja di sektor informal Ada sekitar 60 persenan Kemudian hampir 90-an persen 95 persen Mereka itu berskala UMKM Jadi artinya ini bagian dari usaha bersama yang harus diperhatikan Nah dari mana caranya untuk memajukan mereka, untuk mengangkat mereka secara bersama-sama Kita harus melatih mereka Modalnya dari sumber daya alam kita Dari bumi dan air yang terkandung di dalamnya Kan gitu ceritanya ya Itu di ayat 2-nya Nah itu dikuasai negara Dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat Tapi yang menarik lagi di ayat yang ketiga dari pasal 33 itu juga Muncul lagi dikuasai negara itu dua kali munculnya Cabang produksi yang penting Jadi setelah dia diolah, diambil ke permukaan bumi Dan mencari produksi dalam artian hilirisasi Ya itu ada di ayat 3-nya Itu hilirisasi di situ saya kira Ya itu harus dikuasai negara juga Nah proses mengambil dari alam Kemudian memproduksinya, menghilirisasinya Itu yang kalau di istilah sekolahan disebut creating value Oke Nah tapi yang menarik kalau kita cermati pendapat kritis Dari sahabat saya Bung Faisal Basri Game kita ini bukan hanya creating value Saya mengajukan istilah tapi capturing value-nya juga Kata Faisal Basri menguntungkan siapa Dibawa kemana Nah saya melihat dari disiplin ilmu strategic management Jadi gamenya itu bukan hanya create value Menciptakan nilai tambah, tapi capture value-nya Siapa yang diuntungkan? Kalau dia jadi pajak, pajaknya masuk ke BBN Kalau dia menjadi nilai tambah, katakanlah menjadi PNBP segala Masuk juga ke BBN Kemudian dari BBN dia kemana? Ya kan? Dia kemana? Kalau menurut saya, mestinya dia Menjadi sarana-sarana produksi Sarana-sarana untuk mendukung kedaulatan energi kita Menjadi kilang BBM Ya kilang-kilang BBM Menjadi pembangunan-pembangunan balai latihan kerja Yang up to date dengan kebutuhan zaman Dengan demikian maka ya Tenaga kerja kita akan terlatih Dan akan lebih siap masuk ke sektor modern Seperti yang saya katakan tadi Lebih kompetitif ya? Lebih kompetitif dan sesuai dengan tuturan zaman Dan BLK itu harus terus dibiayai Kita sekarang punya 300an BLK Itu kewajiban negara ya membiayai BLK seharusnya? Ya karena untuk menyebutkan itu kewajiban Kita belajar dari sejarah dan teladan Waktu Bung Karno baru memerdekakan Indonesia ya Itu sudah mendirikan 5 BLK Akhir tahun 40an Kemudian menjelang tahun 60 Itu sudah 15 BLK Diganti oleh Pak Harto Berdiri sampai ratusan BLK Sehingga puncaknya mungkin di tahun 97 barangkali Itu ada sekitar 340an BLK Balai latihan kerja Jadi 340 ini boleh dikatakan Kota-kota kita, kabupaten kita Hampir punya BLK semua Sampai sekarang masih tersisa itu Cuma membiayai BLK yang teknologinya up to date Ya Itu mahal Ya tentu saja dana itu mesti dari IPBN Ini adalah infrastruktur yang dibutuhkan Untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetitiveness Rakyat kita, tenaga kerja kita Kalau tidak mereka tidak mampu menembus sektor industri Mereka akhirnya mendorong gerobak Menjual minuman, makanan Dan itu bawa apa namanya Terus di sektor-sektor yang lain ya Informal itu ya Ya yang informal tadi Dan itu jumlahnya besar 60% dari 140 juta tenaga kerja kita Zaman Pak SBY juga 60% Zaman Pak Harto sekitar 70% Berarti 40% saja yang kerja di sektor formal Berarti kalau begitu 60% Berarti bisa dikatakan begini Pak Darwin Pemerintah tidak bisa mengklaim kebanggaan bahwa 60% penduduk kita yang bisa bekerja di sektor informal Itu karena ada intervensi pemerintah Karena itu kalau informal itu kan diciptakan oleh masyarakat sendiri Masyarakat sendiri karena dia harus hidup Dia harus hidup, dia harus bertahan kan Jadi itu bukan seharusnya klaim dari pemerintah ya Ya jadi kalau misalnya pemerintah mengumumkan pengangguran tahun ini turun Katakanlah sekarang hanya berjumlah 8 juta disebut Kan begitu ya Kemudian dari jumlah angkatan kerja baru Yang bertambah hampir 3 juta misalnya Sekarang sudah berhasil bekerja Kita menciptakan lapangan kerja juga 3 juta lebih misalnya Ternyata kalau kita lihat datanya Lapangan kerja yang diciptakan Yang formal itu hanya 1 juta Ada pun 1,6 juta rata-rata lapangan kerja tambahan Itu dari sektor informal dia Itu gak bisa diklaim bahwa menciptakan lapangan kerja? Gak bisa karena mereka itu adalah orang-orang yang bekerja Yang menciptakan apa namanya Jalannya sendiri untuk dia bisa makan Hidup dari hari ke hari Karena itu ke depan saya kira pemerintahan baru kita Ya insya Allah mungkin pemerintahan Pak Pak Bowie ini ya Maka targetnya itu bukan hanya mengurangi pengangguran Tapi mengurangi sektor informal Mereka bekerja di sektor informal Bukannya presentasinya tapi absolutnya Untuk diketahui zaman Pak Jokowi memang pengangguran turun Memang sektor informal itu agak turun sedikit dari 60 menjadi 59% Tapi jumlah absolutnya meningkat 15 juta Berarti pemerintah ini mesti mengakui inilah wajah kegagalan pembangunan Dalam mengangkat harkat tenaga kerja kita Berarti dia tidak menciptakan lapangan kerja baru ya? Tidak cukup Tidak cukup Jadi kalau 10 terhadap 25 ya Mungkin sekitar di bawah sekitar 40% saja lapangan kerja yang diciptakan oleh mereka Sisanya 60% itu hasil rakyat yang unskilled tadi Yang tidak terlatih tadi menciptakan kerjanya sendiri buat makan Nah ini yang saya maksud kita punya sumber daya alam Tetapi wajah tenaga kerja kita kok makin masih kerja di sektor informal Masih banyak yang di sektor perdagangan khususnya skala mikro dan kecil Di sektor-sektor akomodasi makan dan minum Jadi itu adalah wajah-wajah kegagalan pembangunan yang sebetulnya dari zaman dulu sudah ada Tapi tidak membesar membengkak seperti belakangan ini Oke kita kembali kepada hilirisasi pertambangan tadi Pak Darwin ya Kan kalau menurut Pak Darwin kalau kita mengelolanya berdasarkan konstitusi kita Maka sebenarnya kemakmuran atau sumber daya alam kita yang sangat luar biasa nih kalau menurut kita ya Itu sebenarnya bisa menghasilkan sesuatu yang boleh dikatakan bisa didaya gunakan ya Untuk di sektor-sektor lain Seperti tadi Pak Darwin katakan Kalau sumber daya alam itu dipergunakan sebagaimana mestinya Maka ini nanti hasil dari sini yang akan ditarik ke APBN Kemudian dari APBN itu akan disalurkan kepada sektor-sektor lain Betul Kira seperti itu Apa konsekuensinya kalau misalnya pengelolaan itu diserahkan kepada asing misalnya Cina Dia tidak akan terserap ke APBN kita Iya jadi memang kalau dia masuk ke APBN tetap Ya akan ada dalam bentuk pajak ya Dalam bentuk apa namanya pendapatan non pajak ya PNBP tetap ada di situ Cuma masalahnya jangan buru-buru gitu Jangan buru-buru si value addednya itu setelah dia diolah Sudah diekspor ke Cina Memperkuat struktur industri di sana Jadi mayoritas nilai tambah yang nilainya tinggi berlangsung di Cina Ini yang dimaksud dari Faisal Basri Siapa yang diuntungkan di sini Berarti kita create value dengan mengambil sumber daya alam dari perut bumi Tetapi value yang kita create itu tidak captured by us Tidak kita ambil, tidak kita dapatkan Hanya sebagian kecil yang kita dapatkan Jadi hilirisasi ini satu hal yang perlu diacungi jempol Untuk sebagian Tapi kita harus ikuti telusuri Memperkuat industri apa dia Dan industri itu ada di mana Kalau gitu mestinya pabrik-pabrik Cina itu mestinya ada di sini Katakanlah untuk dia bikin baterai segala macam Itu perlu banyak di sini Dan itu pun masih ada catatannya Dan dia harus membuka lapangan kerja yang luas bagi tenaga kerja kita Kan gitu ya Kalau tenaga kerja kita belum cakep misalnya ya dilatih Kalau misalnya untuk melatihnya BLK nya belum up to date Ya diperbarui Ya kan Dan saya sih Saya menjadi saksi mata untuk melihat BLK kita Kurang diperbarui sekarang Walaupun masih bagus ya Beberapa bagus Dan pemerintah dalam hal ini Kementerian tenaga kerja Tidak berdiam diri Tetapi terlalu banyak diserahkan ke masyarakat Sekarang ini Lewat yang disebut BLK komunitas BLK komunitas Jadi lagi-lagi pemerintah terlalu cepat Melepaskan kewajibannya kepada masyarakat Saya lihat di sini Pak Darwin ini kan menarik Walaupun sebenarnya di dalam undang-undang pertambangan kita ya Itu kan sudah ada yang disebut pemurnian Kan tadi nilai tambah kan Maka sebagian yang diekspor ke luar itu Sudah mulai menghasilkan sesuatu barang setengah jadi Jadi dalam hal ini barang setengah jadi ini dianggap Sudah memenuhi standar Untuk menjadi sesuatu yang punya nilai tambah Tapi kan lagi-lagi dalam pelaksanannya Di lapangan tidak seperti itu Dalam hal pemurnian itu Karena kan begini Pak Darwin Pemurnian misalnya kalau kita bicara tentang nikel Pemurniannya itu dia begini aja Dimurnikan yang nikelnya aja dikeluarin Dipisahkan Terus yang lainnya selesai Padahal kan seharusnya Selain nikel di kandungan ini kan harus dipisah lagi Banyak disini Pak Darwin Ada biji besi Ada tadi bahan baku untuk baterai litium Itu kan tidak seperti itu di dalam undang-undang pertambangan kita Yang dimaksud pemurnian itu misalnya Untuk mengekspor nikel Yang dimurnikan nikelnya aja diambil Kemudian dikirim Ininya tidak dipilih-pilih lagi Padahal kan sebenarnya kalau ini dipilih-pilih ini kan Menjadi sesuatu yang tadi disampaikan Pak Darwin Punya nilai tambah ya Kita bisa mengekspor beberapa komponen lagi Misalnya litium Kemudian biji besi dan lain-lain sebagainya Selain nikel itu Kalau menurut pengalaman Pak Darwin nih Ketika menjadi Menteri SDM Apa yang berbeda dengan sekarang? Yang berbeda dan harus kita upayakan tidak Telanjur Itu adalah ketergantungan kita pada Satu-satunya tujuan ekspor saja Misalnya yang dihasilkan tadi Jangan kemudian kalau dia setengah jadi Hanya diperuntukkan bagi pasar RRC Cina Oke Ya itu artinya bargaining kita jadi melemah Karena kita tidak mempunyai multi-buyers Oke oke Kan gitu ya Nah dengan demikian Aktivitas kita di dalam negeri Seperti derivasi Atau turunan dari perintah Dan dari program besar di China sana Gitu loh Jadi kita harus bisa memasarkannya juga ke tempat lain Oke Kita kan tahu ya bahwa kita punya Prinsip dalam hubungan luar negeri Termasuk hubungan ekonomi luar negeri Itu bebas aktif Agar kita tidak terlalu bergantung pada satu pihak Agar bargaining kita lebih kuat Ya untuk kita mengkontes Yang mana yang lebih menguntungkan Kalau Anda tidak bisa berbaik sama kita Misalnya kita akan pergi ke yang sana Oke Itu biasa di dalam Dan harus begitu Nah jadi yang memang bahaya itu adalah Ketergantungan kita berlebihan Pada pasar China Pada program-program pembangunan Dalam kaitan hilirisasi Dalam rangka Mendukung industri di China Gitu loh Oke Tergantungan kita dalam kerjasama luar negeri Maupun investasi dengan China Ini terus terlalu jauh Terlalu dalam Dan publik tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi Bukan ruang Bukan diskusi itu tidak berlangsung ya Kita tahu podcast semacam ini Dibiarkan cukup kritis ya Tetapi untuk didengarkan Untuk punya pengaruh Dan mengubah perilaku Kebijakan ekonomi dan investasi Itu seperti menemui jalan buntu Kita menghadapkan melalui parlemen Tapi parlemen pun tidak lemah Tidak cukup didengarkan Jadi ini akhirnya menyangkut Bahaya ketahanan ekonomi Yang pada ujungnya nanti Bahaya kedaulatan ekonomi kita Dan akhirnya kedaulatan bangsa Oke Kalau sudah menjurus kepada Kedaulatan bangsa Maka ini mungkin yang kita khawatirkan ya Pada yang seperti orang sebut Asimetrik Asimetrik warfare Kata istilah teman-teman TNI Kira-kira seperti itu menurut Pak Darwin Ya saya kira begitu Dan syukurnya Syukurnya ya Saya Apa kira-kira dugaan teman-teman TNI itu Bisa dibenarkan Bahwa bisa terjadi yang namanya Perang asimetrik Ya perang asimetrik Kalau kita dalami Sebetulnya lebih jauh Dulu sudah berlangsung Dari zaman dulu Cuma belakangan Seiring dengan teknologi Ya komunikasi Globalisasi Ya jadi menjelang abad ini Abad lalu berakhir Itu makin jadi Sehingga Kepentingan negara besar Kita nyebutnya apa Berserta aliansinya Itu memaksakan pihak lain Untuk mendukung Kepentingan mereka Itu dengan cara-cara Yang tidak perang lagi Tapi dengan cara-cara yang Apa namanya Non perang Jadi orang menyebutnya Dengan asimetrik war Kan gitu Warfare Kan begitu Dia modusnya itu Bukan modus perang Modus non militer dia Bisa lewat kerjasama ekonomi Kerjasama investasi Tapi akhirnya negara itu tergantung Pada si negara besar ini Kedauletannya Mungkin belakangan Kedauletan politik Kalau sudah terlalu parah ya Kedauletan ekonominya Itu bergantung Pada negara besar itu Nah kita lihat sekarang Cara kita menilai Atau berkomentar Mengenai kerjasama Kita dengan RR Cina Saya lihat sudah terlalu berlebihan Jadi kita seperti Sudah berhadapan kita Sama kita Mestinya kita bersatu padu Untuk mengolah pikir bersama Mensikapi ini Ya kan begitu Dan ini akan dinilai Baik Akan dinilai Berharkat oleh Partner-partner kita Di luar negeri Nah teman-teman TNI itu sudah Kalau kita baca Misalnya website mereka Di Seskuat Atau Kemenhan Itu sudah menggeliat Ya jadi mereka Kegelisahannya ya Kegelisahannya sudah menggeliat Misalnya disitu ya Sempat disebutkan Mengenai asimetrik warfare Tentang bahwa TNI itu Menurut Undang-Undang Pertahanan Nomor 3 tahun 2004 Ya itu mempunyai Operasi militer Selain perang Ada 14 butir di sana Oke Dimana butir ke-8 dan ke-9 nya Antara lain adalah Mencerminkan sinerginya Dengan pemerintah daerah Dengan unsur masyarakat Dan ini saya kira Memperkuat Sistem pertahanan Kita Yang disebutkan Di Undang-Undang Pertahanan Nomor 34 tahun 2002 Kalau tidak salah Sistem pertahanan semesta Sistem pertahanan semesta itu Artinya TNI bekerja bersama rakyat Termasuk kaum pengusaha Untuk mewaspadai Bentuk ancaman gangguan Kita kenal dengan istilah Astagatra Astagatra itu ada Apa namanya Dimensi Ipo-Lessesput Ideologi politik Sosial, ekonomi Dan budaya Sama ada lagi Yang tiga Gatra yang lain Geografi, demografi Dan saya lupa satu lagi apa Yang intinya adalah Kerjasama dengan asing itu Jangan sampai menggoyahkan Aspek-aspek Ipo-Lessesput Ini tadi Ya kita tahu ya Jadi misalnya Kalau kita mendalami ini Bersatu padu dengan baik Kasus rempang itu Tidak terjadi Siapa yang tidak mau Bekerjasama investasi Sama asing Boleh Tapi tidak memarjinalkan Penduduk setempat Tidak menisbikan Keberadaan mereka Sehingga mereka tidak ikut Dalam lapangan kerja di sana Tidak bisa begitu Jadi menurut saya Undang-undang Pasca reformasi pun Sebetulnya masih memberi ruang Masih ya Untuk TNI Bekerja bersama rakyat Sehingga menciptakan Sistem pertahanan semesta Yang kuat Di dalam berpartisipasi Dalam kerjasama ekonomi Atau apa gitu ya Sehingga tidak mengganggu Kedaulatan kita Jadi salah kalau orang bilang Undang-undang itu Tidak memberi lagi ruang Kepada TNI Masih diberi ruang Kalau dicermati Cuma yang jadi soal adalah Apakah Pernik-pernik Modus-modus halus Yang belum Belum pantas Dicurigai Sudah terbaca Jauh hari Oleh gitu ya Officer-officer kita ya Insan-insan TNI kita Apakah mereka Paham finance Paham kerjasama investasi Tentu saja Tidak sepaham Beberapa ekspert yang disipil Di sini perlu kerjasama itu Jadi dengan demikian Dan mereka itu pun Mempunyai kewajiban moral Kita tahu ya bahwa TNI itu Konan punya tiga Apa namanya Punya tiga modal ya Modal pertahanan Modal moral Kekuatan moral Satu lagi Kekuatan kultural Kekuatan moral TNI Mewajibkan mereka Untuk mengingatkan Kaum sipil Bila mereka Tidak waspada Kewajibannya itu ya Mengingatkan Sudah waktu Kewajiban pertahanan Jelas Tapi dia punya Kewajiban moral Dan kewajiban kultural Dia mengingatkan Pemerintahan sipil ya Kenapa disebut Kewajiban moral Karena mereka itu Bagian dari kita Yang paling peka Paling terlatih Untuk Mewaspadai info Sejak level masih Info intelijen ya Oke Nah ini Saya kira Kewasbadaan itu ada di situ Cuma yang jadi soal Sinyal-sinyal Ya Yang diberikan oleh Apa namanya Sistem kerja Di lingkungan TNI itu Harus Tetap positif Sehingga Tentara-tentara muda Dan menengah ini Masih tetap melihat Ya ruang itu terbuka Bagi mereka berpartisipasi Di dalam pembangunan ekonomi Jadi jangan sampai mereka Merasa pasca reformasi TNI profesional Itu berarti TNI Yang tidak ikut memikirkan Misalnya ya Pembangunan ekonomi Dan ketahanan bangsanya Ketahanan ekonominya Tidak begitu saya kira Apakah Pak Darwin Tidak melihat bahwa Ada Kegalauan di TNI Ya Dalam situasi Pasca era reformasi Untuk mereka melakukan itu Karena mereka khawatir Kalau mereka terlalu jauh Mereka dianggap Mereka kembali lagi Seperti sama dulu Kira-kira bagaimana Menurut pandangan Pak Ada kegamangan Tetapi saya ingin Meriver pada Satu pemikir TNI Belakangan Kita tahu ya Tiap generasi TNI Itu ada pemikirnya Sekarang yang saya sering baca Itu produknya Profesor Dokter Majen Funawirawan Samsul Ma'arif Oke Dia Membahas lebih jauh Sampai Ujungnya adalah TNI Pasca reformasi Itu akan seperti apa Menurut dia Kalau melihat sejarahnya Melihat hasil Apa namanya Perkembangan belakangan Maka TNI Kita itu Tidak akan Murni menjadi TNI profesional Seperti teorinya Huntington Kata dia Tetapi tidak juga Akan menjadi TNI Seperti dulu Jaman Pak Arto Dengan difungsinya Dan masuk ke semua Birokrasi Misalnya Jadi itu Teorinya Stepan Tapi menurut Profesor Samsul Ma'arif Itu akan menjadi TNI Yang profesional Patriotik Nah kata profesional Kita ngerti Istilah profesional Ini pasti Tentara-tentara Di luar negeri Paham Apa itu profesionalnya TNI Tentara nasional Tapi kata patriotik Ini khas lokal Khas sejarah kita Jadi kalau Bumi Pertiwi Memanggil TNI dengan jati diri Tentara rakyat Tentara pejuang Dan tentara nasional Itu dia akan Berbuat sesuatu Dan Apa namanya Pembawaan dia Ketetanggilan dia Itu gak bisa dibatasi Oleh undang-undang Karena yang ada Di jiwa TNI Setau saya Sebagai orang sipil Yang mengikuti Sejarah mereka Walaupun saya Bukan mendalami itu Yang ada Di dalam jiwa mereka Itu adalah Panduan filosofi Sabta Marga Dimana Sabta Marga Yang 1-4 Itu dia Warga negara Yang Apa namanya Berdasarkan Pancasila Kemudian dia adalah Patriot Patriot bangsa Mendukung Ideologi bangsa Dan undang-undang 1945 Jadi dia itu Adalah warga negara Dia patriot Dia satria Dia satria itu Artinya mengedepankan Kejujuran Kebenaran Dan keadilan Ya kan Nah tiga hal itu Adalah Ada di dalam Pribadi insan TNI Sebelum dia menjadi Bawahan Atasan Gitu loh Jadi kalau sekedar begitu Mencetinya saya membayangkan Di TNI itu Kehidupannya sangat dinamis Ketika itu sampai pada Pembahasan mengenai Kedaulatan dan ketahanan bangsa Ketahanan Ketahanan ekonomi Ketahanan negara Dan bangsa Itu dinamis Tentu saja Sekali diambil keputusan Maka mereka harus patuh Pada pimpinan Tetapi sebelum sampai situ Mereka Men-share Value yang sama Yang ada di Sabta Marga itu Dan itu gak bisa dibatasi oleh undang-undang Karena undang-undang kita tahu Ya khususnya undang-undang Belakangan pacar reformasi Ya ini Kita lihat saja Itu lahir dari tekanan Yang kita alami Waktu kita mengalami Krisis Ya Jadi undang-undang itu Boleh disebut adalah Lahir Produk-produk yang lahir sesaat Masih bisa di Review lagi Tapi undang-undang dasar Pancasila Dan Sabta Marga Itu sesuatu yang menjadi Terpatri di mereka Oke Jadi menurut saya Masih ada ruang gerak Buat mereka Untuk tetap menunaikan Jati dirinya Selaku tentara Rakyat tentara pejuang Dan tentara nasional Gitu loh Poinnya adalah Ketika kita membahas ini Dari sudut ekonomi Ya Maka kami Ekonom-ekonom Misalnya bisa memberitahu Ada lampu kuning Bahkan sudah masukkan Lampu merah Ya hubungan ekonomi Dan hubungan investasi kita Dengan negara-negara asing Gitu loh Ya dan ini Ini bisa Mengganggu Kedaulatan Ekonomi kita Sampai kedaulatan Negara dan bangsa kita Kalau tidak cepat Dibenahikan gitu Pak Darwin Saya ingin menggarisbawahi Bahwa Tadi kan Kita sebut Ada ancaman Perang asimetrik Lewat investasi asing Apakah situasi sekarang ini Yang memberikan Privilege Kepada China Yang hampir Dominasinya luar biasa Di Indonesia Apakah ini Tidak terbaca oleh Misalnya tadi yang Pak Darwin katakan Harusnya kan ini dibaca Secara menyeluruh Oleh teman-teman Di TNI Bahwa ini Mengancam Kedaulatan ekonomi kita Sekaligus Mengancam Kedaulatan negara kita Sehingga Mereka bisa memberikan Masukan Kepada pemerintahan sipil Kan tadi seperti Pak Darwin Katakan begitu Saya kira Ini terbaca Terbaca Dan Ketika dia menjadi Bencana Misalnya Sesuatu yang terbaca Tetapi tidak disikapi ini Dia levelnya menjadi Sebuah Signal yang kuat Strong signal Karena dalam istilah Alistategi Amerika keturunan Rusia Namanya Igor Ansov Strong signal ini Sebetulnya lahir dari Weak signals Waktu dia masih Weak signals Dan sekarang kita ini Sudah tidak di Weak signals lagi Weak signals itu Adanya di tahun 2013 2014 Waktu Pak Jokowi Baru jadi presiden Waktu Xi Jinping Baru diundang oleh kita Ke DPR Dia sudah Menindikasikan Akan menggelontorkan Banyak bantuan investasi Membantu Indonesia Untuk membangun Waktu itu masih Weak signals Kita tahu Itu disampaikan Xi Jinping ya Ya Di tahun 2013 Di depan Apa namanya Parlemen Ya parlemen Waktu itu kan Ini sebetulnya kita bisa Mensikapinya dari dua sisi Positif dan negatif kan Oke Nah negatifnya ini Weak signalsnya ke arah mana ini Kan begitu ceritanya Cuma yang jadi soal Kata Igor Ansov Weak signals itu Menghadapi tiga saringan dia Oke apa itu Nah teman-teman TNI ini Sebetulnya sudah biasa Ya Di saringan pertama Apapun yang berkembang Bagi mereka diolah Menjadi informasi Data itu Dinaikkan tarafnya Menjadi sesuatu yang punya makna Bagi ketahanan nasional ya Bagi apa namanya Kedaulatan bangsa Dilihat dari sudut itu Ini ke arah mana Oke Cuma yang jadi masalah Ketika dia sudah jadi informasi Itu kan masuk ke dalam Birokrasi tentara tuh Iya kan Kemudian dia akan dilaporkan Keatasan Diolah Untuk menjadi bahan Pengambilan keputusan Nah waktu dia diolah itu Dia memasuki jenjang birokrasi Ya Itu dia masuk ke saringan yang kedua Bernama saringan mentality Oke Mentality ini yang jadi soal Iya Ya mentality ini adalah Sesuatu yang sangat subjektif Yang boleh jadi disitu ada murni Tapi ada vested interestnya Hasil dari ini Outputnya adalah Ah ini mah Gak usah terlalu dikhawatirkan Atau kamu terlalu berprasangka Ini kan orang mau membantu kita Itu mentality tuh Oke Nah mentality ini Kalau kata Psikolog-psikolog yang menang Nobel ya Seperti Herbert Simon segala macam Itu Apa namanya Rentan ya Pada sesuatu yang bersifat subjektif Jadi orang hanya mencari Konfirmasi yang Diharapkan oleh dia Oke Ya orang hanya mencari Menggembali data-data yang ada Data-data yang jauh Dia gak mau gali Jadi ada sekitar 7 atau 8 Penyakit psikologis Yang membuat yang namanya Mentality ini naif Ya kan Nah kemudian Kalaupun kata-kala Mentality ini tidak Persoalan Positif saja Begitu dia naik ke tingkat atas Mau dijadikan keputusan Nah ini berhadapan dengan Dengan power Kekuasaan ya Iya kekuasaan Decision maker Nah yang jadi soal Ini semua Walaupun katakanlah di Apa namanya Lewat saringan-saringan oleh Insan-insan TNI yang paham Serta amarga Gitu ya Mereka masih pribadi Yang punya kepentingan Nah saya masuk lagi ke Ada lagi apa namanya Guidance dari dunia psikologi Bahwa kita berharap Insan TNI yang mengolah Informasi ini Adalah mereka yang Paham kontrak sosialnya Harapan masyarakat pada dia Jadi bukan lagi Insan TNI yang selain sibuk Ingin naik pangkat Dan mengembangkan karir Ingin jadi good boy Tapi dia paham Pentingnya pertaruhan Nasib bangsa di tangan dia Ini mungkin pernah berlangsung Waktu Pak Harto Masih berpangkat Majin waktu itu Tidak begitu saja Mengikuti perintah Pimpinan dalam hal ini Karena dia melihat Pertaruhan bangsa Ada di tangannya Ya saya kok meyakini Dan besar hati ya Bahwa TNI-TNI kita Apalagi yang udah bintang-bintang Mempunyai sikap Patriotik semacam ini Apakah TNI kita sekarang itu Masih punya kesadaran itu Pak Darwin Saya kira masih Asalkan kita yang sipil Ini Ikut berpartisipasi Untuk menunjukkan Bahwa kita pun Siap sedia Untuk diajak Rembuk Diajak rembuk Untuk membangun Ketahanan bangsa Bukankah kita punya Sistem pertahanan Sistem pertahanan semesta Jadi kalau sipilnya saja Sudah menunjukkan Cara pandang semacam ini Waspada Alert dan positif Apalagi mereka Kan gitu ya Jadi saya ingat Ada satu pesan Dari seseput TNI Pak Tri Oke Sebetulnya secara Mikro memang Yang nama tentara itu Adalah yang berbaju dinas Tetapi secara makro Semua kita Ini tentara Itu ideologi kita Kata Patri Itu yang membuat Asing itu ngeri Sama Indonesia Itu yang membedakan Tentara Indonesia Dan tentara yang ada di luar Iya itu yang bedanya Jadi artinya Keperwiraan Siap berkorban Buat bumi pertiwi Ibu pertiwi Kita itu ada semua Kalau istilahnya Cak nun Kita ini badannya Badan religius Jadi bukan hanya Badan duniawi saja Jadi kalau harus Berkorban buat bangsa Dan negara Kita ini tentara semua Cuma memang Tidak cekatan Pakai senjata Narik pelatuk Itu mah gampang Dilatih dulu nanti Kan gitu Tapi yang jelas Keperwiraan Kepatriotikan itu Ada di kita semua Nah sekarang Saya berharap Lewat forum yang Mulia ini Obrolan kita ini Didengar Oleh teman-teman TNI Jadi memang kita tahu ya Kita kan Approachnya positif ya Kalau approach positif itu Kita gak membicarakan Diri kita Gak membicarakan Orang lain Tapi kita membicarakan Kejadian Dan membicarakan Gagasan Nah ini saya kira Kejadiannya adalah Mengenai Kedaulatan Kedaulatan Dan gagasan itu adalah Kita perkuat Sistem pertahanan Kita Kita perkuat Kewaspadaan itu Nah saya berharap ya Karena memang kita Lihat saya Tersentuh oleh Diskusi yang ada Di website-nya Seskoat ya Itu mengatakan bahwa Dalam keadaan sipil Tidak waspada TNI punya Kewajiban moral Untuk mengingatkan Untuk memberikan Masukan Kepada semua pihak Termasuk kaum sipil Untuk Tentang kewajibannya Dalam bela negara Jadi menurut saya Hubungan investasi kita Dan kerjasama ekonomi Sama Cina Itu sudah eksesif Itu ancaman ya Itu sudah ancaman Kita harus alert Ya kan Saya mengharapkan Mereka yang terlalu pro Pada kerjasama dengan Cina Mendengar ini Bukan anti-Cinanya Karena tetap saja Kita harus adil Cina adalah mitra asing Yang mempunyai Kekuatan dan niat positif Untuk kerjasama dengan kita Kita terbuka Tapi yang kedua Rule number one lagi nih Artinya sudah sejak awal Sejak lama yang namanya MNC Multinasional Company Kedatangan mereka Itu Sarat dengan faktor negatif Yang mengulihkan kita Kecuali kita berhasil Membaliknya Oke Jadi At face value Ya Begitu datang Kerjasama asing Itu akan mengulihkan kita Sebetulnya Kecuali kita bisa membaliknya Jadi sejak awal memang Sudah negatif Baca aja buku-buku Textbook yang Sejak saya Umur saya masih 21 tahun Belajar tentang Kerjasama luar negeri Dan investasi Itu sudah jelas itu Negatifnya kerjasama Dengan pihak asing Dan positifnya Dan apa yang menjadi Laten Yang selalu akan Menegugikan kita Kalau kita gak fight Ya ini tentang Alih teknologi Oke Jadi tahunan Puluhan tahun Kita belajar investasi Kan begitu ya Jadi saya kira Kita ada dalam Ancanaman Kedaulatan ekonomi Kecuali kita berhasil Membaliknya Nah dengan China ini Entah Kerjasama yang di Sumatera Ya di Jawa Kalimantan Atau Sulawesi Menurut saya sudah Eksesif Dan yang jadi Ancaman kedaulatan Hasil studi Di luar negeri Banyak menunjukkan Bahwa Militer Militer China ini Ini akan Membacking Mengawal Kepentingan investasi Dia di luar negeri Oke menarik Berarti Militer China ini Selalu bergandingan Dan investasi mereka ya Iya betul itu Dan menjadi satu kesatuan Dan di satu negara Saya lupa Akan Mereka mengikutinya Dengan membuka Pangkalan Militer dia Ya kan Jadi tentu kita berharap Dan mungkin di Sri Lanka Juga begitu ya Mungkin begitu Tapi di beberapa negara Afrika Sudah seperti itu Apakah kemudian kita Mau mendengar Bahwa China punya Pangkalan di Kalimantan Atau di Sulawesi Jauh itu Atau di IKN Atau di IKN Itu jauh dari Apa namanya Harapan kita Jadi kalau itu Terjadi kelak Sebetulnya itu menjadi Strong signal Yang weak signalnya Ini sekarang Jadi siap-siap Bagi mereka yang terlalu Pro pada China Sehingga lupa Pada panggilan kebangsaan Anda itu termasuk Yang menjajakan Apa ini Sesuatu yang negatif Buat bangsa kita Jangan begitu Jangan begitu Masih ada waktu Untuk bersama-sama kita Membangun bangsa Dan secara lebih positif Pak Darwin ini menengarik ya Tadi Pak Darwin katakan Bahwa kelihatannya Pemerintah ini Tidak waspada Tidak alert Terhadap ancaman Kedaulatan ekonomi Investasi China ini Padahal ini kan Seharusnya menjadi Perhatian khusus Bagi rejim ini Kira-kira apa Penyebabnya Sehingga mereka Tidak waspada Apakah mereka Dininabobokan Oleh sesuatu Pak Darwin Ataukah TNI nya juga Seperti tadi Pak Darwin bilang Harusnya kan Di dalam undang-undang mereka Mereka bisa mengingatkan Apakah ini Tidak dilakukan TNI Sebelum Mas sampai ke TNI Saya kira Asalnya Mabuk kekuasaan Kalau suatu Pemerintahan Mabuk kekuasaan Maka Dia melakukan Sesuatu yang Tidak baik Buat kita bersama Termasuk dirinya sendiri Dia membungkam Pihak-pihak lain Yang seharusnya Membantu mengingatkan Jadi pertanyaan Bang Samad Apakah Tidak terpikirkan Oleh mereka Tidak terpikirkan Karena tidak ada Yang mengingatkan Kenapa tidak ada Yang mengingatkan Karena kalian bungkam Dimana Dalam hubungan Tata negara kita Yang dapat mengingatkan Itu adalah Parlemen kita Ini lumpuh nih Parlemen kita dapat Masukkan Dari Akademisi Dari Wartawan-wartawan Profesional Yang lama Membidagi Menekuni bidang itu Kan banyak sekali Masyarakat sipil Itu jangan dibungkam Kalau itu dibungkam Pada dasar Merugikan bangsa Secara keseluruhan Tapi merugikan Sendiri Si pribadi tadi Yang mabuk kekuasaan itu Saya kira gitu Jadi Kesan orang Padanya Saya tidak akan menyebut Itu negatif Dan dia akan terhapus Dalam sejarah yang positif Gitu loh Jangan begitu Masih ada peluang Saya kira Buat orang Selalu ada peluang Buat togbat Kecuali sudah Ajal Kan gitu ya Jadi Nah kembali ke TNI TNI menurut saya Ini maaf Karena saya juga Saya berkomunikasi Sama TNI Di pensiunan Bapak-bapak yang lama Di menangani bidang Sospol Maupun teritori Maupun mereka yang Sedang bertugas Tapi saya gak tahu Berlangsung Suasana dinamis Saling mengingatkan Antara abang Dan adik Antara subordinat Sama atasan Di sana Gitu loh ya Yang saya tahu Walaupun TNI itu Sekali diputuskan Harus patuh Itu demokrasi Itu berkembang Di sana Kalau bawahan itu Ada keberatan Itu akan ditanya Apunya masukan Atau tidak Itu berkembang Itu sebetulnya Cuma sayangnya Sipil gak lihat itu sekarang Kalau dulu Masih ingat gak Jadi sering ada Pertemuan punawirawan Sama TNI aktif Kita masyarakat melihat Kemudian Kadang-kadang Panglima TNI Konferensi PS Misalnya Dia membahas Sesuatu yang secara umum Sehingga kita melihat Oh kewaspadaan Sedang berlangsung ini Kan begitu Ini gak kita lihat sekarang Jadi kalau gitu Kesimpulannya apa Mungkin sedang dalam kegamangan TNI kita Jadi Pak Panglima kita Jangan gamang lah Kan gitu kan Sebab apa Mereka yang paling diharapkan Untuk paling waspada Dan peka Pada ketahanan nasional Ya kan Pada kedaulatan bangsa Mereka Kita semua tentu Tapi mereka kita harapkan Paling peka Kan gitu ceritanya Oke Pak Darwin Kita lihat situasi ekonomi Kita lagi memburuk Dolar Dan rupiah Semakin tidak menentu Ekspor kita melemah Dan impor kita Semakin tinggi Ini gejala apa ini Pak Darwin Apakah kita akan memasuki Situasi krisis Seperti 98 Atau bagaimana kira-kira Saya gak bisa menebak Lebih jauh ke situ Cuma saya bisa Menjelaskan Kenapa kita ada di situ Oke Sebabnya karena memang Kebijakan sama Pengelolaan ekonomi kita ini Tidak mengutamakan Yang prioritas dan penting Misalnya begini Kalau kita mengetahui Bahwa banyak kebutuhan kita itu Menggunakan bahan-bahan Dari impor Oke Untuk membuat tempe Tahu Susu Buat kebutuhan Bayi-bayi Itu kita nge-impor Belum lagi yang industri Berarti kita sangat butuh Pada nilai dolar Yang tidak terlalu mahal Yang bisa Tapi yang jadi soal Dolar kita Itu menjadi mahal Karena kita terlalu Banyak beli dolar Jadi kalau di Denraca pembayaran kita Kenapa kita banyak Beli dolar Gitu ya Apa sebab gitu Kenapa kira-kira Karena kita nge-impor BBM terlalu besar Loh memang kita gak punya Minyak dalam Ada Tapi kilangnya gak ada Jadi kalau misalnya Kita membutuhkan 1,6 juta barrel Per hari Oke Untuk transportasi terutama Ya Kapasitas kilang kita Hanya 600 ribu Berarti 1 juta barrel Per hari kita nge-impor Dan itu kalau dikali Dengan harganya Itu Jutaan dolar Kita butuhkan Untuk bisa nge-impor itu Kenapa gak buat filang Itu dia Ada vested disitu Jadi kita berharap Ini didengar oleh Pak Prabowo dan timnya Itu PR Ketahanan Nasional Nomor 1 Tentang kemampuan Ketahanan Untuk mengadakan Kebutuhan energi sendiri Dalam bentuk Minyak matang Jadi minyak matang Kilang kita nge-impor Dari Singapura Dan kilang kita Yang dimaksud tadi Banyak di Singapura Itu kilang mereka Jadi kita nge-impor dari sana Nah Kalau misalnya Ini berentet ya Karena gak membangun kilang Akhirnya kita banyak beli dolar Dolar mahal Maka akhirnya ya Utang-utang kita Bunga dari utang kita Yang kita harus bayar Lewat ABBN Itu membengkak Nilainya apresiasi Tersisa sedikit Dari hasil sumber daya alam Walaupun pajaknya Dari hasil Apa namanya Devisa Dalam kita menge-impor Tersisa sedikit Untuk kita Berinvestasi Di dalam negeri Investasi itu Ke arah mana Yang kata orang Paling bagus Ke arah infrastruktur Tapi infrastrukturnya Infrastruktur apa Tentu saja Infrastruktur yang Paling punya dampak luas Infrastruktur Transportasi itu betul Tapi ada satu lagi Infrastruktur yang Memberdayakan Kemampuan kerja Tenaga kerja kita Jadi Antara lain Infrastruktur Balai latihan kerja Menurut saya Gitu loh Itu yang harus dilakukan Dengan cepat Orang pemerintahan Zaman Pak Harto aja Sudah melakukan itu Kok disini Sekali ini enggak Jadi sebetulnya Pertanyaan kritis Pada pemerintahan Rejim Pak Jokowi ini Anda memang berhasil Menurunkan Angka pengangguran Tetapi tolong jawab Kenapa Sektor informal Bertambah Sekitar 15 juta Selama hampir 10 tahun Kepemimpinan Pak Jokowi Sebaiknya ini menjadi Catatan penting Bagi Rejim pemerintahan selanjutnya Kan gitu ya Nah kalau itu Percepat Untuk meningkatkan Keahlian Tenaga kerja ini Jadi memang Kalau kita hanya Membangun jalan Jalan layang Itu hanya Sekelompok kecil Masyarakat Yang menikmati itu Mereka yang Ratusan Yang berpendidikan Di bawah SMP Itu jumlahnya Mungkin sekitar 55% Dari kita Jadi Kita ini Kaum elit ini Hanya sedikit Kalau yang SMA Sekitar 33% Yang berpendidikan D1 ke atas Itu hanya Sekitar 13% Bagian terbesar Rakyat itu Tidak menikmati itu Mereka itu Adalah cari hidup Dan perlu dilatih Untuk mampu kerja Sehingga bisa Nembus sektor modern Sekarang mereka Ada di sektor informal Yang hanya mempertahankan hidup Iya Sektor informal Atau kalau di dalam Sektor statistiknya Itu paling banyak Di perdagangan Sama di akomodasi Makan minum Itu bahasa halusnya Bahasa realitasnya Adalah Norong gerobak Jual makanan Jual minuman Warung kecil Warung rokok Itu dia Pak Darwin Tadi kita kembali Pertanyaan Ini kan situasi ekonomi Semakin tidak menentu Prakiraan Bukan ramalan Di kerapak Darwin Kan bukan beramalan Prakiran ekonomi Apakah kita akan Memasuki krisis ekonomi Seperti tahun 98 Kalau melihat Indikator-indikatornya Dolar dengan rupiah Impor kita semakin tinggi Ekspor kita Justru menurun Tertekan jauh Apa kita akan menghadapi Situasi 98 Saya lihat Bergantung ke siapa Yang akan memimpin kita Oke Saya Asumsi kita Pak Prabowo Beliau sehat-sehat Ada banyak hal Yang positif Dari Pak Prabowo Ekspor Pak Prabowo Pada pergaulan Internasional Itu sudah Sejak dia Masih Apa isilah Masih teenager Jadi Bermitra Bekerjasama Bernegosiasi Duduk Dan berdiri Sama tinggi Itu Pak Prabowo Tidak usah dilakukan Disitu Kemudian Keluasannya Untuk berpartner Sama yang kiri Atau yang kanan Itu saya kira beda Dengan rejim yang ini Jadi Bergeni posisi kita Lebih kuat Lebih kuat Dan beliau Saya kira Karena dia Kita tahu Apalagi kalau Sudah bintang Di dalam ketentaraan Mereka Sangat-sangat Mengandalkan Masukan dari bawah Dari multi-sided Sebelum ambil keputusan Jadi saya lihat Beda Insya Allah Kita sama 98 Karena kepemimpinan kita Adalah kepemimpinan Yang memang Kukuh Gigi Satu hal yang Perlu dihargai Dari Pak Prabowo Ini adalah Pemenang yang Sejak lama kalah Bekali-kali kalah Semoga menjadi Pribadi yang lebih Bersyukur Dan lebih menghargai Ini Pak Prabowo Pemenang yang tertunda Sebenarnya Iya Pemenang yang tertunda Boleh jadi Didukung doa-doa Yang jawabannya tertunda Oke Jadi ada satu Etos yang unik sendiri Lebih Mesyukuri Keberadaan Kepemimpinannya Tinggal kita Mungkin secara Positif Kita harus move on Kalau kita Berasal dari Sayap perubahan Kita harus Mendesakkan Ke Pak Prabowo Untuk mendengar Nafas perubahan ini Angin perubahan ini Kan gitu Dan saya kira Pak Prabowo Terbuka Jadi Harapannya Pak Darwin Menganggap Bahwa situasi ekonomi Kita ini Tidak akan terpuruk Seperti 1998 Insya Allah tidak Walaupun indikatornya Agak terpenuhi nih Iya Saya kira tidak Saya kira tidak Karena Waktu itu Kita ada dalam Kejenuhan Sebetulnya Iya Waktu itu ya Kejenuhan Jadi banyak indikasinya ya Waktu itu Kita ada kejenuhan Setelah 35 tahun Oke Mungkin dianggap Monolitik ya Kedua Waktu itu Angin perang dingin Sudah selesai Oke Jadi Pak Hartu Ini tidak mempunyai Dorongan dari belakang lagi Ya kan Yang ketiga Orang yang Masa Yang ingin Kejatuhan Pak Hartu Itu sudah dewasa Cukup banyak itu Enggak maksud saya Indikator ekonominya Pak Oh dari indikator ekonominya Kesama kan Dengan 1998 Agak beda Saya kira indikator ekonomi Waktu itu Enggak berdiri sendiri Dia datang dari Situasi politik Jadi akhirnya ditukangi Juga oleh tangan-tangan Jail Sehingga itu Indikator ekonominya Diperburuk Nah sekarang Mungkin Pertanyaan Anda Ini memang menggelitik Agak jail ya Kalau misalnya Pak Prabowo Tidak mendengarkan Angin perubahan Atau terlalu mengikuti Establishment yang ada Meneruskan Terlalu mendengar Jokowi Terlalu mendengar Jokowi Maka Tangan-tangan jail Dari luar Yang tidak terlalu suka Indonesia Misalnya bersahabat Terlalu erat Sama Cina Itu akan Cemburu dia Akhirnya mereka Cabe-cewe Itu dia Akhirnya mereka Cabe-cewe Dan mereka melakukan Gangguan ekonomi Yang tidak terbendung Bagi kita Jadi saya kira Ekonomi Dengan indikatornya Lahir dari Kompleksitas politik Kan gitu ya Dan kompleksitas politik Itu gak sulit Bisa diatasi Oleh mereka yang Punya eksposur Luar negeri cukup Seperti Pak Prabowo Dan punya independensi Dalam berpikir yang cukup Tapi ada satu Yang kurang dari Pak Prabowo Kita doakan Supaya beliau sehat-sehat Oh itu yang satu Kurangnya Itu saja Tapi Allah maha kuasa Maha menentukan Kalau Allah bilang Pak Prabowo sehat Sehat Kita doakan Kita doakan Terima kasih Pak Darwin Luar biasa Edukasi Pencerahannya Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Darwin ini Membuka mata kita Lebar-lebar ya Agar supaya kita Mengetahui Situasi yang Sedang kita hadapi Dan kita Mewas padai Sampai ketemu di episode berikutnya Di Abraham Sarmat Speak Need more hangat Sampai jumpa di video Terima kasih.